Bayangkan Bapak-Ibu seorang pengawas juga asesor, lengkap menurut saya. Ketika Bapak-Ibu bicara dilakukan sandar nasional pendidikan, membina sekolah binaan, Ibu akan lengkap gitu ya. Jadi dengan begitu kemudian dan menjadi lebih mempunyai kecakapan dan kemampuan akan lebih tinggi lagi. Jadi ini kenapa kasih materi ini, ini karir baru Ibu nih. Di samping Ibu Bapak, di samping Ibu sebagai asesor, di samping sebagai pengawas. Nah ini, jadi karir itu kita nanti bisa merancang ya dengan ada perencanaan karir ini. Saya harus sekarang bekerja misalnya sebagai pengawas. Nanti suatu saat saya jadi, kalau dengan pengawas ini punya modal untuk menjadi asesor. Atau misalnya tidak mesti jadi asesor, saya mau jadi konsultan. Jadi karir kita adalah karir-karir profesional tentunya. Jadi karir itu kan bicaranya masalah fungsional ya, kalau bahasanya bukan struktural. Kita punya kemampuan tentang mengolah pendidikan. Misalnya karir yang lain. Kalau gitu saya mau, untuk romasi nih. Misalnya kalau gitu saya menjadi konsultan pendidikan. Membuat sekolah juga bisa ya Bapak-Ibu. Kemudian dengan potensi-potensi yang kita miliki, tentunya tujuannya untuk menumbuhkan pertumbuhan. Kemudian yang paling utama sebenarnya, tambahan karir kita menjadi pengawas itu, menjadi asesor itu, kita lebih bermanfaat lagi bagi sekolah. Karena kita tahu sekolah itu harus menyelesaikan lapangan standarnya. Kita punya bekal dengan karir kita. Karena menjadi asesor itu Bapak-Ibu, di samping Bapak-Ibu bisa menambah kompetensi kita dalam membina lapangan standar nasional pendidikan. Ibu bisa berteman dengan para dosen, orang-orang yang pintar. Karena belajar itu enggak mesti dari kegiatan seperti ini aja. Berteman dengan para dosen. Nanti biasanya asesor itu ada asesor satu, asesor dua. Asesor satu bisa pengawas, asesor dua misalnya bisa dari Widya Prada, Widya Suara, atau dari pendidikan, dari dosen, dan sebagainya. Jadi Bapak-Ibu itu memang, kita memang dengan karir ini akan mempermudah kita. Banyak teman, banyak kegiatan. Belum nanti ada kegiatan diklatnya. Tahun ini misalnya yang sudah lulus pewancara ada kegiatan diklatnya. Kemudian yang akan datang misalnya setiap tahun mesti ada diklat tuh. Ada penguatan-penguatannya. Tahun berikutnya ada penguatan. Jadi menurut saya untuk pengawas memilih karir sebagai asesor itu suatu hal yang tepat yang di samping karir-karir yang lainnya. Kemudian, nah ini. Jadi ini dengan karir meningkat ini tentunya akan meningkatkan status seseorang dalam suatu organisasi. Misalnya, tadi dari guru, kepala sekolah, kan beda Bu ya. Guru, kepala sekolah, segalanya beda lah. Dari segi penampilan, dari segi tunjangan juga beda. Dari segi kekuasaan, dari segi kekemimpinan beda lah. Jadi tentunya kenapa kita mengembangkan karir memang untuk salah satunya untuk lebih mengembangkan diri, untuk lebih berguna lagi bagi pemerintah, bagi sekolah lainnya. Jadi artinya saya berbicara ini dalam keadaan normal. Yang tidak normal enggak usah disampaikan. Jadi gitu. Jadi pengembangan karir itu bisa dilakukan secara individu atau misalnya bersama-sama dengan yang lain seperti kita ini ya. Kita aktif di APSI ini bukan main Bapak-Ibu. Saya aktif di APSI itu sejak bulan, mungkin belum sampai satu tahun saya. Tetapi Bapak-Ibu, kita banyak sekali pelajaran yang didapat. Baik dari teman-teman yang mengikuti, dari narasumber, narasumbernya juga terpilih. Jadi Bapak-Ibu, pengembangan karir ini salah satu jalan untuk pengawas itu aktif aja deh di APSI. Saya sudah berasa sekali manfaatnya. Kemudian ketika saya, pas awalnya ingat saya, ketika saya aktif di APSI ini mengikuti kegiatan ini, Bu. SNP ini. Jadi dengan SNP ini, wah ternyata di APSI ini bagaimana gitu ya. Sehingga saya ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi pertamanya di SNP ini. Kemudian di samping itu kita mengikuti kegiatan ini, juga di samping kita ini juga informasi itu lebih cepat. Karena orang yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai informasi. Seperti saya. Saya nih ada dua kegiatan nih. Pertama ketika ada pemilihan anggota ban. Dari Ketua Umum langsung pergi di JAPRI nih. Pak Anang ikut ini gitu kan. Ikut seleksi ban, kalteng gitu kan. Jangan tahu saya memang asesor gitu ya. Saya mengikuti kegiatan ini, Bapak-Ibu, pembekalan seperti Bapak-Ibu tahun kemarin. Dan memang berasalah manfaatnya dengan kegiatan SNP ini. Nah, ikut saya kegiatan itu. Kegiatan seleksi anggota ban. Dan seleksinya juga ya sama, ada wawancara dan sebagainya. Dan ketika diwawancara, saya begitu percaya diri ya. Karena artinya yang diwawancarai mesti pekerjaan saya. Itu lapan standar itu pekerjaan saya. Kemudian yang kedua, saya juga dapat banyak ilmu lah dari teman-teman di Apsi ini gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kepengawasan ya. Jadi itu membantu sekali Bapak-Ibu. Jadi akhirnya Alhamdulillah dari sekian ratus orang, tujuh orang terpilih saya menjadi anggota ban. Dan yang lain ya kalau saya cuma S2 ya. Ada yang S3, ada yang profesor gitu ya. Artinya memang saya juga salut kepada mereka. Mereka yang tidak hari-hari menggelet didapkan standar nasional kok bisa lulus gitu loh. Juga ada teman-teman yang kok tidak lulus pengawas jadi aksesor gitu loh. Padahal itu pekerjaannya dia gitu nah. Pekerjaannya kita gitu nah. Kok sampai nggak lulus gitu loh. Jadi saya yakin ini memang yang lulus ini memang orang-orang terbaik lah. Orang-orang pilihan gitu. Memang dia bekerja sepenuh hati sebagai pengawas. Karirnya meningkat, dia mencoba di asesor. Jadi menurut saya ini Apsi udah habis-habisan ini. Bagaimana pengawas ini. Dan memang ketua ban juga berharap harusnya pengawas gitu nah yang lebih paham tentang persekolahan untuk menilai ini. Jadi memang nanti ketika kita berani seperti Bapak Ibu berani berkarir di asesor berarti prestasi kerja Bapak Ibu tuh memang ngumpuni dan layak lulus gitu kan gitu ya. Kemudian Ibu nanti Bapak Ibu akan berusaha ya. Dan akan lebih dikenal lagi seolah pengambil keputusan. Misalnya di Siduharjo. Cuman ada tiga asesor misalnya ya. Kalau di Jawa mungkin bisa 10-12 ya. Kalau tempat saya ada 14 kabupaten di Kaltang itu ada satu kabupaten itu ada tidak ada asesornya gitu sama sekali. Jadi asesor ini sekarang tidak misalnya saya SMA. Nggak boleh asesor tapi asesor sekarang ini semua satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu ini lurus menjadi asesor bukan asesor dari latar belakang Bapak Ibu. Jadi Ibu bisa menjadi asesor SD, Ibu bisa visitasi ke SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah ya. Merasa Sanawiyah, Aliyah gitu. Jadi bukan berdasarkan jenjang. Tapi Bapak Ibu nanti dibekali untuk menjadi asesor untuk visitasi ke semua jenjang pendidikan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya seperti saya ini jadi asesor SD gitu ya. Jadi nggak bisa ke SMP tapi yang akan datang tidak seperti itu. Kemudian kalau ini kan fokusnya di perusahaan Bapak Ibu. Kalau Ibu mungkin perusahaan itu artinya di pendidikan ya. Bukan berpindah untuk pengembangan karir. Kalau Bapak Ibu itu bukan berpindah, nambah karir ya. Karir sebagai pengawas, sekarang karirnya sebagai asesor. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kita perhatikan Bapak Ibu kok bisa jadi calon asesor, kok bisa sampai tahap kedua. Karena memenuhi pendidikan formalnya dan informal ya kalau ada. Yang informal itu misalnya diklat, pelatihan, mengikuti kegiatan di apsi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian pengalaman kerja. Ya jelas itu. Kemudian Ibu juga pasti ada izin dari atasan. Kalau atasan tidak mengizinkan, mungkin juga. Karena pasti tidak lulus di pesaratan administrasinya. Kemudian karena prestasi dan produktivitas kerja. Ini yang saya sampaikan tadi. Kok bisa Ibu Bapak ini sampai ke sini? Karena Ibu memiliki prestasi dan produktivitas kerja. Kemudian yang lainnya, kemudian punya bobot kerjaan dan lowongan jabatan. Jadi memang ada lowongan di apsi ini. Walaupun beberapa provinsi mungkin nanti ada yang banyak, ada yang sedikit, yang ikut pawancara. Tetapi kemarin saya baru ada pertemuan dengan Bahan Pusat untuk melaksanakan persiapan wawancara ini. Kemarin ada Zoom mulai jam 15.30. Bagaimana teknis wawancara nanti saya sedikit di akhir akan menyampaikan. Kemudian lowongan jabatan ini akan diisi oleh orang-orang yang profesional. Karena seperti Bu Dina kemarin sampaikan, yang direformasi itu bukan hanya manajemennya, bukan hanya instrumennya. Tetapi asesornya juga direformasi, dibetulkan. Karena akreditasi ini satu kesatuan antara manajemen, asesor, instrumennya, kemudian sistemnya, itu satu kesatuan. Jadi yang direformasi itu semuanya itu, termasuk asesornya. Bayangkan, ini ambil contoh di tempat saya di Kalimantan Tengah, pada tahun kemarin ada sekitar 200 sekian asesor. Disleksi 20. Kemudian ada remedia, akhirnya lulus 30 sampai 60 orang. Jadi memang, walaupun misalnya jatahnya perlunya 80, tapi yang kreksi cuma 60, ya sudah 60. Jadi artinya tidak memasakkan, jangan tenang-tenang saja. Misalnya di Nusa Tenggara itu perlunya ada 30. Tetapi yang lulus itu 25, ya 25 ada yang memenuhi persyaratan. Itu di BAN Pusat itu ada grade-nya. Yang lulus itu harus sampai grade yang ini. Bukan mengejar jumlahnya, tetapi grade-nya itu terpenuhi. Jadi itu Bapak-Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak-Ibu yang 40 inilah terutama, karena saya memang berharap pengawas itu memberi warna. Memberi warna terhadap keperadaan akreditasi. Karena itu tugas, fungsi pokok kita. Tugas pokok dan fungsi kita. Barangkali untuk menghemat Bu Ros atau Bu Bustini, kita sambil dulu, kita membahas masalah prestasi. Saya istirahat dulu nih, nanti minum nanti. Terima kasih Pak Anang. Silahkan teman-teman, mungkin tadi yang dibicarakan Pak Anang itu, mungkin saja ada dua wawancara nanti ya. Karena memang wawancara biasanya ngalir ya Pak Anang ya. Ya, ya. Silahkan Bapak-Ibu, Resen, yang akan bertanya. Ini waktunya kita mepek ya, terbatas. Silahkan Bapak-Ibu bertanya, apapun yang ingin dipertahui, mumpung ada Pak Anang nih, orang Bang. Itu Busti Andaria dan Pak Ros. Oh baik, Busti Andaria. Busti Andaria, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buru, Bustini, dan Pak Anang. Saya Yon Preso ya Pak Anang, saya Setia Andaria dari Pak Citan, Jatimur. Begini Pak, di awal, ketika Bu Anis itu memberikan materinya, luar biasa, saat itu kemudian saya, apa namanya, saya gabungkan dengan materinya Pak Anang ini. Sepertinya sejalan ya, jadi Pak Anang teorinya mungkin di karir, kemudian Bu Anis kemarin kan langsung ya Pak, pada teknis service misalnya begini, bagaimanakah kalau misalnya Anda itu sebagai seseorang yang pernah mengalami konflik, mungkin di karir ini ya, kita langsung di karir, kemudian rencana Anda bagaimana untuk menjadi asesor ini, kemudian apa saja kendalanya, kemudian apa solusi yang akan Anda ambil, siapa saja yang akan Anda libatkan. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silahkan Pak Anang langsung tanya. Terima kasih Bu, mungkin nanti di akhir, saya akan membicarakan masalah teknisi itu Bu ya, tapi nanti pertanyaan Ibu Siti, terima kasih pertanyaannya, dihubungkan dengan karir ya, karir itu memang mungkin, mungkin harus nanti ketika di wawancara itu, kan kita akan memilih karir asesor nih, ya, itu ketika kita memilih itu ada konflik kepentingan ya, konflik kepentingan antara fokusnya asesor, atau kepentingan yang lainnya. Kalau Bu Nina kemarin menyampaikan bahwa profesional, ya, profesional, jadi profesional ini memang benar-benar di jundung tinggi di sini, orang-orang profesional itu memang independen, semua tergantung dari standarnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, jadi itu orang-orang profesional selalu berpikir begitu. Kemudian nanti mungkin dalam wawancara akan ditanya seperti itu, kok mau jadi asesor gitu? Mungkin jawabannya menurut saya, pengalaman saya ya, salah satunya barangkali, dapatan standar adalah pekerjaan saya sebagai pengawas. Jadi saya tahu betul bahwa sekolah itu harus memilih dapatan standar. Mungkin salah satu alternatif jawaban seperti itu. Kok beraninya jadi asesor? Kalau bahasa saya, kok beraninya jadi asesor gitu ya? Punya senjata apa? Ya, senjata Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sudah terbiasa, mungkin dengan lapang standar itu. Yang dinilai adalah lapang standar. Saya kira itu kalau ada persennya itu jawaban yang paling gitu itu Bu, di samping yang lain-lainnya ya. Tidak cuma mengembangkan karir. Seperti yang saya sampaikan tadi yang lainnya barangkali ya. Saya mengembangkan karir dan sebagainya. Seperti yang saya tadi sampaikan tadi. Tapi secara teknis, lebih nembak yang itu menurut saya. Saya kira begitu. Atau dari yang lain bisa menambahkan. Silakan. Silakan. Kemudian Pak Anang, bagus kalau gitu ya. Mohon maaf untuk kendala-kendala Pak. Kalau misalnya namanya di bawah acarai Pak. Dan ini kan aceng. Apsi dan buros ini kan luar biasa. Ini penyiapan kita gitu loh. Lalu jangan sampai grogi sudah punya ancaman terjawaban gitu Pak. Kalau berpasang. Ini mau di akhir. Di akhir ada. Makanya saya dikasih di akhir. Supaya nggak ngantuk. Dan nanti pas di akhir itu. Wow gitu Bu Ros. Ya. Di akhir nanti ada. Ending-nya seperti itu. Saya paham apa yang Bapak Ibu mau gitu. Karena saya sudah mengasakannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi mungkin performance ya. Biasanya kalau wawancara begitu lihat mimik-mimik kita itu ketahuan. Aura itu nggak bisa ngebohongin Bu Ros. Aura itu. Kalau kita biasa bekerja ya itu nggak bisa ngebohongin. Jadi karena ini tupuk kita ya. Jadi kalau ditanya ya ngalir saja. Ngalir ya. Seperti itu. Kalau kita memang melaksanakan dengan benar. Itu ya. Oke. Jadi yang penting tenang. Sehat yang penting ya. Silahkan Ibu Suparmi. Manggabung Suparmi. Baik. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ke Bu Ros. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Oh Alhamdulillah. Ini sambil mencoba mic-nya. Karena kemarin nggak bisa Bu Ros. Buk. Bagus Pak. Sanya. Ya. Terima kasih Pak Anang. Luar biasa. Apa yang telah Bapak sampaikan ya. Betul Pak. Yang Bapak sampaikan. Saya Suparmi dari Samarenda. Begitu Pak ya. Nah untuk di Samarenda ini saat ini saya mendengar itu yang lolos sebanyak 50 orang gitu ya. Yang diambil 20. Kemudian dari pengawas, unsur pengawas itu hanya 6 orang saja. Kalau saya nggak salah informasi begitu. Yang lainnya itu didomisiali oleh dosen. Banyak dosen. Kemudian Widya Suara. Begitu. Saya juga jadi ketar-ketir. Saya juga jadi ketar-ketir. Ini ketawa itu. Saya sih kepingin-kepingin gitu ya. Untuk bagaimana sih menjadi asesor gitu. Tapi kalau saya lihat Bu. Ternyata ini saingannya luar biasa. Doktor, dosen. Semuanya S3. Waduh. Apa yang akan saya hadapi nanti. Ini lagi berpikir takut-takut juga gitu Pak Anang. Tetapi udah semangat aja. Semuanya nanti. Yang penting berusaha dan berusaha begitu. Nah itu Pak Anang. Kemudian ini Pak. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya kita ditanya gitu. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang asesor gitu. Jawaban yang tepat itu saya kira apa ya Pak Anang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Anang. Motivasi Anda selama jadi seorang asesor. Terima kasih Bu Suparmi. Bu Suparmi ini kayaknya niat banget gitu. Jadi asesor. Itu modal itu. Betul ya Bu Rosya? Itu modal itu. Karena dia capri saya. Dia capri saya. Berarti niat banget. Dan memang benar. Itu niat betul. Kalau niat betul itu ya seperti itu Bu. Tanya sana. Cari informasi sana. Sini. Sana gitu kan. Ikuti kegiatan ini. Kan ini niat betul nih. Bapak Ibu ini niat betul lah menurut saya. Kemudian. Nah ini yang saya bilang Bu. Bahwa 20 yang dari pengawas itu 6 orang gitu. Jadi mungkin salah satunya insya Allah deh Ibu. Karena Ibu niat betul. Niatnya tulus. Nguannya kuat. Saya kayak ke Bu Busu ini. Sini doain dong. Saya bisa lulus nih. Di apa. Kota Abang. Ya gitu ya. Jadi mungkin. Saya doakan betul lah. Bapak Ibu memang sudah niat bagus. Niat betul gitu. Untuk menjadi asesor. Salah satunya mungkin Bu Busu Parmi ini. Bapak Ibu. Saya sih senang dengan jawaban Bu Ros tadi. Mengalir Bu. Mengalir. Artinya seperti ketika tes juga kan mengalir. Tidak bisa kita melihat tanah melihat sini. Dijamin deh kalau ada lagi. Kalau waktu tes itu Bu. Ada cerita yang tidak lulus nih. Ada yang pakai apa. Pakai joki. Ada yang berhadapan. Macem-macem. Tidak lulus Bu. Nggak bakal sempet. Nggak bakal sempet. Jadi artinya memang Ibu udah lewati itu. Jadi menurut saya kata kunci mengalir itu bagus Bapak Ibu. Ibu membayangkan apa yang Ibu kerjakan. Kalau ini saya mengerjakan ini. Saya mau. Kan tugas mahasis ini ada sembilan. Yang saya memantul dapat standar. Saya pembinaan guru. Itu nanti ada itu. Sama mengalir. Jadi memang pengalaman saya memang enggak belajar-belajar. Artinya mengalir saja apa yang kita kerjakan. Kemudian kalau ditanya motivasi. Nanti mungkin saya bagilah anunya. Itu menjadi salah satu jawaban barangkali mengenai karir, mengenai prestasi. Itu akan misalnya Bapak Ibu mempunyai yang saya bilang tadi. Yang saya bilang tadi bahwa misalnya saya ingin membina sekolah lebih bagus lagi. Tingkat kepercayaan. Sehingga ketika saya jadi asesor, tingkat kepercayaan sekolah terhadap saya sebagai awas dan sebagai asesor itu akan beda Bu. Karena yakin asesor ini kan melalui proses yang panjang, ada proses pembekalan, kemudian ada kunjungan ke sekolah lain, bisa menjadi pembanding sekolah lain. Karena Ibu pernah ke sekolah yang lain. Artinya mungkin motivasi asesor itu mungkin jawaban yang paling tepat. Barangkali saya sebagai pengawas, saya akan lebih mudah lagi membina sekolah binaan saya. Saya kira itu menjadi penting. Dan di samping membina sekolah binaan Bapak Ibu, juga pengawas-pengawas yang lainnya, yang belum bekerja sesuai dengan cukup aksinya. Saya kira itu motivasi yang mungkin yang pertama kalau saya itu. Motivasi saya. Dengan ini, pengawas ini enggak tergalapkan dalam tanda kutip Ibu ya. Ada beberapa pengawas yang hanya sekedarnya saja. Harusnya pengawas itu memastikan sekolah itu tidak perlu diakreditasi. Kan bukti pertanggung jawaban sekolah itu sebenarnya ada diakreditasi. Mereka dikasih dana BOS, di urean anggarannya juga jelas untuk menyelesaikan dapatan standar nasional pendidikan. Cuman jelas, Bu. Jadi seharusnya kalau sekolah itu nilai akreditasinya tidak naik, tidak nambah-nambah. Kalau saya BPK-nya itu temuan. Sudah dikasih anggaran, sudah dipakai burunya. Sudah dikasih sarana-sarana, kok enggak meningkat. Ini siapa yang salah nih? Jangan-jangan pengawasnya nih, enggak membinah dan dapatan standar. Jadi artinya Bapak Ibu, motivasi pertama saya dengan saya menjadi asesor ini, kepercayaan diri Bapak Ibu meningkat ketika membina sekolah. Sehingga bisa didengar oleh sekolah. Kemudian Ibu mempunyai pengetahuan yang banyak, bisa melihat, membandingkan sekolah yang lain yang Ibu pernah. Karena ketika kita melakukan akreditasi sekolah yang lain, misalnya saya pengawas SMA nih, saya kemudian melakukan sekolah SMA yang kebetulan dipisitasinya itu bagus. Jadi ketika visitasi itu kan harus sampai jenuh, kita bisa bercerita keadaan sekolah itu. Bagaimana gurunya, bagaimana siswanya gitu. Nah itu sebagaimana Ibu ke pengawas, ke sekolah yang lain. Ini loh sekolah yang baik itu gini, gini, gini. Kalau perlu nanti disedot tuh anunya, dokumennya, minta izin sama ke sekolahnya. Pak nanti dijadikan untuk keminaan sekolah saya yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mungkin itu motivasi yang paling gitu menurut saya. Jadi kena tuh. Ibu kena artinya ke sekolah juga nanti kena. Saya kira itu Bu ya. Yang lain ya silahkan sebagai referensi yang saya sampaikan tadi. Yang masalah. Dan nanti yang disampaikan masalah prestasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Anang. Jadi mungkin ada kata kunci ya. Kata kunci itu sebagai salah satunya tupuk kita ya. Baik. Sekarang ada Pak Sunarto. Mombok Pak Sunarto silahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anang yang berbahagia. Yang saya hormati. Dan saya bangga sekali dengan Pak Anang. Yang luar biasa juga memberikan tips. ke kami. Langsung saja Bapak. Bapak tadi bagian dari BAN SM Provinsi. Otomatis Bapak juga sedikit banyak masuk regulasi dari pewarantara untuk kami-kami ini semua. Rasanya aku juga tidak sabar dengan teman-teman yang lain. Dari akun kami itu mendapat suatu ucapan selamat dan diberikan suatu jadwal untuk wawancara. Tapi sesinya itu tadi Bapak, sesinya itu durasi waktunya itu sampai kalau dihitung 2,5 jam. Nah, apakah 2,5 jam itu diberikan ke calon yang diwawancara tadi atau ke kami penuh 2 jam? Atau misalnya itu terbagi-bagi lagi dengan sesi tersebut. Jadi, ini mohon untuk pencerahannya, Pak. Terus juga tadi ya sudah terjawab untuk session tanya-tanya yang terdahulu tadi. Yang sekiranya ini ya sudah cukup puas bagi saya sendiri. Dan bisa juga nanti kita sebuah sambil mengalir saja itu tadi yang bisa saya tanyakan bagaimana pengelolaan waktu 2,5 jam itu tadi, Pak, terhadap kami sebagai calon yang diwawancarai. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketampilan itu memang harus dikasih tahu, nanti Ibu akan dibeginikan. Tapi Pak Sinartun, ya betul ini mau jadi asesor. Apa-apa? Nanti saya ada sesinya. Biar nggak pada keluar, gitu maksud saya. Saya kira itu. Itu ya jawabannya, Pak, ya. Oke, nggak ngantung nanti. Ketika itu, Pak Anang, ditambahkan yang waktunya, Pak Anang. Seperti kemarin yang fasilitator itu kan juga wawancaranya 1,5 jam. Tapi ketika kita yang diwawancara itu memberikan jawaban yang memuaskan, tidak sampai waktu yang dibataskan begitu, Pak Anang. Kira-kira seperti itu. Ya, Bu, biar penasaran nanti saja. Eh, waktunya itu. Aku wawancaranya, durasinya itu. Nah, ya, oke, Bu, disini. Nanti mungkin Pak Anang yang... Terakhir katanya. Aku tahu yang kau maulah. Aku tahu yang kau maulah. Ya, ya, nanti saja Pak Anang tahu apa yang kita mau. Oh, mohon-mohon. Membuat kita paling tidak tenang, ya. Karena memang modal utama itu selain tenang dan sehat, ya. Kalau kita sudah siap materi, tiba-tiba kita tidak tenang dan selain semuanya. Itu langsunglah. Ya, ada lagi ini, masih ada dari Ibu Ninis. Silahkan, Bu Ninis. Oke, terima kasih, Bu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada, berdasarkan pengalaman, saya itu untuk tes wawancara. Saya itu merasa kesulitan menerjemahkan maksud. Misalnya, pada saat situasi apa? Atau pada saat kondisi apa? Nah, kata kunci situasi apa, kondisi apa? Itu sebetulnya bertanya tentang apa sih? Situasi, kadang-kadang kan saya mengatakan situasi bahagia atau situasi apa, ya. Ini, dalam kesempatan ini, saya mohon barangkali untuk pencerahan, penguatan, penegasan mengenai pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, umumnya, wawancara itu pertanyaannya bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Nah, kami kadang-kadang sering lupa apa yang ditanyakan, ya. Karena banyak bertumpuk, bertumpuk. Apakah diperkenankan, kami itu misalnya menulis, menulis bagian-bagian yang penting dalam setiap pertanyaan itu dicatat-dicatat begitu. Apakah bisa itu dilakukan? Saya kira itu saja. Terima kasih. Aduh, Bu Ros. Ini, ini gak pada sabar ini. Sampai nanti pada jam kedua ya, saya jelaskan lebih detik. Tapi, terima kasih Bu Ninis atas pertanyaannya. Itu salah satu tip ya yang disampaikan oleh Bu Ninis sebenarnya. Mencatat itu perlu, Bu. Kita mencatat poin-poinnya supaya yang ibu itu fokus ke materi. Nanti kan supaya tidak kemana-mana fokus. Misalnya ada pertanyaan dengan kata-kata, apa, dengan bahasa tadi itu. Misalnya pada situasi apa, maksudnya apa sih, gitu kan gitu ya. Karena itu nanti di akhir, ibu harus fokus ke materinya apa sih, gini gitu ya. Nanti di akhir ada. Jadi ketika kata-katanya maksudnya tidak ibu pahami, ibu kembali ke fokus ke materinya apa. Kan materinya mungkin pasti tidak lepas lah dari yang disampaikan, Dina, kemarin ya. Apa sih akreditasi, apa sih asesor gitu kan, tidak lepas dari itu pasti. Kemudian bagaimana integritas, loyalitas, kredibilitas asesor itu seperti apa. Itu ya, artinya tidak lepas lah dari itu. Tapi nanti kita ngobrol lagi pada jam kedua ini. Nah, menit lagi ya, Bu ya? Iya, siap. Baik, kita ngobrol lagi. Iya, betul. Karena yang itu ada norma, ada etika, ya. Ada ini semua, ya. Sebagai sarang asesor, baik. Kalau masih ada, nanti Bapak-Ibu semuanya. Ada dari chat itu, Bu, Ros? Semuanya dikumpang dulu. Nanti akan dikumpang di... Apa di chat? Ada di chat ini, Bu, Pak. Panasarudin. Bentar. Silahkan Panasarudin bicara saja. Biar langsung. Izin, Pak Anang. Oke, kita langsung mumpul ada kesempatan. Silahkan, Pak Anajarudin. Pak Anajarudin. Apakah audienya tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa, saya bacakan. Pak Anajar, mau bicarakan? Oke, Pak Anang. Ini ada yang bertanya dalam wacara nanti. Yang ditanya, apakah tentang materi substansi lagi atau tentang konfirmasi data yang diisi saat pendaftar? Nah, gitu. Serem ya. Kalau substansi lagi, serem ya. Banyak ceritanya itu. Bapak-Ibu, saya pernah nyampaikan, Bapak-Ibu. Ketika tes yang substansi itu, supaya saya fokus, saya kunci di kamar, kalau perlu saya tidak keluar-keluar, saya sampai pakai pampers dulu, Bapak-Ibu. Karena saya waktu itu lagi tidak enak kerut, gitu ya. Daripada berlaku hari, ya sudah. Pakai pampers-perhatinya memang niat banget. Saya juga kesor, gitu ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab sama Pak Nazarudin. Ini Pak Nazarudin yang mana, ya? Nazarudin FMK, ya. Ya, jadi sebenarnya sudah dijawab, Pak. Jadi gini, Bapak-Ibu itu tes kan melalui empat tahap, nih. Tahap administrasi selesai, lulus. Lulus. Kemudian tahap substansi selesai, lulus. Nah, nanti mungkin kami dikasih data, ya, mengenai Bapak-Ibu ini. Bisa juga mengkonfirmasi data itu, Pak. Mengkonfirmasi data. Tapi kalau ke materi substansi, barangkali enggak, ya. Komfirmasi data itu barangkali sebagai pembanding saja. Komfirmasi data di saat mendaptar itu. Yang enggak sampai ke materi substansi, Pak. Serem, Pak, ya, Bapak-Ibu kalau substansi, Pak. Sekiranya itu, ya. Pak, nanti adalah. Nanti kita lihat di akhir. Aduh, udah enggak sabar, nih. Iya, baik. Mungkin tinggal empat menit. Tadi, nih, sebelum ada sesi yang kedua katanya, kata Pak Anang. Pak Anang punya kejutan untuk kita semua, ya. Seperti apa nanti orang mencara tips-tipsnya. Ada lagi, Bapak-Ibu, mau silakan. Satu penanyaan lagi. Sini, Ibu, kalau boleh. Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalkan, saya Susna Wafri dari KCD10, Duniaan, Cerbuan, di Provinsi Jawa, Bapak. Pertanyaan, Pak Anang. Tadi diinformasikan, kalau nanti pada saat pancara, kita akan ditanya tentang konfirmasi data. Dan akan saya tanyakan, pada saat konfirmasi data itu, apa perlu kita menunjukkan, misalnya, kita melaksanakan BIMTEK, kita tunjukkan piagamnya, atau begitu. Bagaimana? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Anang. Assalamualaikum. Aduh, ini mah mancing-mancing, ya. Ya, Mangga, atur nohon. Barangkali begini, Ibu. Kan ada yang guru jadi dosen, Bapak-Ibu, ya. Jadi, arti mungkin konfirmasi data itu, kalau yang meragukan saja. Guru ada yang merangkap dosen. Guru kan tidak boleh jadi aksesor. Orangkali itu dikonfirmasi data. Ini guru apa dosen, itu mungkin yang perlu seperti itu. Kalau yang lain-lain kan sudah clear. Yang clear itu mungkin tidak dikonfirmasi. Konfirmasi itu yang tidak clear. Berarti kan tidak boleh. Sebenarnya dia bukan sebagai, kan tidak boleh jadinya gitu. Kalau dosen kan boleh. Guru tidak boleh. Dia masuk lewat jalur dosennya. Nah, itu mungkin yang seperti itu. Kemudian HH yang meragukan ketika data itu masuk. Kalau enggak meragukan, ya enggak gitu kan, gitu ya. Saya kira itu. Bu Susi Lawati, sudah terjawab. Jadi tidak perlu. Saya ini lho, silahat ikut. Wancar itu kan, apa tidak melihatnya. Wancar itu kan dengan, bicara jadinya. Silahkan, ada lagi? Pak Anang, kayaknya, oh masih ada, Bu Mijatun. Satu lagi ya. Ya, ya. Terima kasih, Ibu Pak Anang. Yang akan kami tanyakan itu tentang, saya Mijatun Siyatni, pengawas SMA dari Sederja, Ibu. Suara saya jelas, Ibu? Jelas, jelas. Pertanyaan saya cuma satu, apakah ada prosentase, tentang keterimaan untuk dosen, pengawas, atau yang lain? Terima kasih. Terima kasih, Ibu Mijatun. enggak ada, Bu. Jadi, kalau yang itu sudah selesai. Yang ini memang, kan yang perlu asesor itu sebenarnya bahan provinsi. Yang mempertanggung jawaban keberadaan asesor itu bahan provinsi. Ustaz sudah memberikan ini loh, orang-orang terbaik, pilih sama you provinsi, gitu. Mana yang menurut kamu itu bagus. Tapi ada kriteriannya yang bagus itu seperti apa. Jadi, enggak ada hubungannya lagi sama instansi, Bu. Kecuali tadi yang meragukan, ya. Guru dosen, dia masuk lewat dosen. Jadi gitu, Bu, ya. Jawabannya. Iya. Baik. Tadi Ibu Yuyuk sudah ini turun lagi, ya. Sudah cukup, ya. Pas jam 2, Pak Anang. Kalau kita, Ibu Ana, nanti ya di sesi 2. Ya, Bu. Silakan, Pak Anang dilanjut untuk yang kedua. Oke, Bapak-Ibu. Sekali lagi materi saya ini, yang karir dan prestasi ini, pertama, dijadikan bahan wawancara bisa. Kemudian dijadikan motivasi juga bisa. Jadi, saya kira itu. Kita lanjut, ya. Kita lanjutkan ke prestasi. Nampak? Ini supaya jangan, Bu. Saya ada bunyi soalnya, nih. Nampak-nampak. Ada bunyinya, Bu? Ada. Apa itu prestasi diri? Bapak-Ibu, ada istilah orang mengatakan bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Ini sudah terbukti, Bapak-Ibu. Saya lihat yang lulus itu. Yang lulus itu memang, kan waktu kemarin tes itu, ketika tes kemarin itu, saya kenal dengan aksesor-aksesor ya. Baik dari pengawas, dari dosen ya. Ketika ada seleksi yang pertama itu, yang lulus itu, oh ya, partai saja. Jadi, artinya secara normal, kecuali tidak normal ya, menurut saya memang yang terpilih, memang yang terbaik. Contohnya Bapak-Ibu ini menurut saya yang terbaik. Jadi, tes-tes itu mungkin sudah direncang oleh orang-orang hebat, sehingga bisa memilih orang-orang yang terbaik. Jadi, hasil yang telah dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan. Jadi, Ibu sudah melakukan nih. Dalam waktu kurun, waktu tertentu. Berarti, Ibu ini, Ibu Bapak ini berprestasi. Karena Bapak-Ibu sudah mengerjakan dengan baik. Buktinya, Bapak, bahwa Bapak-Ibu adalah pengawas yang hebat, buktinya lulus ketika tes asesor. Kalau saya banding-banding dengan tes CPNS, Bu, ini mungkin mirip-mirip ini. Ada tes subtansi, psikotest, dan yang lain-lain. Kognitif dan non-kognitif. Jadi, Ibu kalau tes CPNS lagi, mungkin lulus lagi. Ini sengaja saya bunyikan biar tidak tidur. Jadi, penanda. Penanda kuantitas dan kualitas. Kualitas itu berarti Ibu punya dua karir. Kualitas menunjukkan bahwa kualitas Ibu memang bagus. Ketika buktinya bagus apa? Ini lulus, jadi calon asesor di tahap ketiga, itu sudah bukan main menurut saya. Menunjukkan kualitas itu. Nah, ini yang saya bilang. Dapat menjadi pengalaman berharga bagi seseorang. Dan sebagai bahan informasi untuk masa depan. Nah, ini yang saya bilang tadi motivasi ya. Bahwa Bapak Ibu ketika membina, punya senjata tambahan gitu ya. Punya senjata tambahan. Di samping Ibu pengalaman mengakreditasi sekolah lain. Jadi, nanti sekolah nggak usah itu dibanding lagi. Bapak Ibu udah memvisitasi sekolah yang lain, bisa menjadi bahan. Pengalaman berharga bagi Bapak Ibu. Memberikan informasi. Ya, ini juga penting. Kebanggaan diri ya. Tapi bukan berarti sombong ya. Dalam wawancara juga kita, dalam tanda kutip, sepertinya harus sombong gitu ya. Saya telah berprestasi ini, saya sudah ini tuh bukan sombong. Tapi ingin menunjukkan, meyakinkan yang mewawancari bahwa saya ini memang layak untuk jadi asesor. Kebanggaan misalnya pernah jadi pengawas prestasi, dilampaikan saja. Untuk meyakinkan si asesor bahwa Ibu memang berprestasi. Baik sendiri maupun bersama kelompok dan masyarakat. Tepat digunakan untuk mengetahui tingkat kepadayaan. Nggak sudah terbukti semua. Tinggal nanti meyakinkan bahwa wawancara. Bahwa Ibu itu memang hebat gitu ya. Tinggal buktikan saja. Nanti memang seperti Burus bilang, auranya bisa kelihatan kok. Antara yang berprestasi sama yang tidak. Dari penampilan bisa kelihatan. Jadi kalau perlu Bapak Ibu kemarin ketika saya ikut wawancara menjadi anggota ban, saya lihat di tempat yang lain nggak ada tuh yang pakai dasi. Saya pakai dasi sendiri ya. Dengan begitu percaya diri gitu kan. Kemudiannya jadi pengawas menurut saya. Saya pakai dasi gitu. Yang lain nggak kayaknya tuh. Jadi itu mungkin penampilan dan itu juga penting. Mungkin sama Bu Anies pada hari pertama udah disampaikan seperti ini. Artinya untuk mengatuhi tingkat kepadayaan. Tingkat kepadayaan tuh bisa dilihat dari wajahnya juga bisa dilihat. Dari cara matanya. Cuma lihat Bapak Ibu. Pak Habibie Almarhum itu kalau berbicara, wah kelihatan benar matanya. Bukan dilihat kepalanya ya. Yang misalnya kayak profesor yang agak maaf, yang agak butang itu pintar. Tidak dilihat seperti itu menurut saya. Dilihat dari matanya, dilihat dari cara berbicaraannya. Nah ini yang penting Gata Buros tadi. Yang penting kita ini bahagia. Datang mendatangkan, dapat mendatangkan bahagia. Ini baru mau masuk ke ruang wawancara saja sudah. Aduh, wah tidak bahagia ini. Jadi tumbuhkan aura itu dari kompetensi kita. Tumbuhkan aura itu dari kompetensi kita. Datang, jadi wawancara happy saja. Jangan kelihatan cemberut, kelihatan happy saja, senyum. Yang biasa lah. Datang dengan salam, datang dengan menyapa gitu ya. Kan bahagia ini imun yang paling bagus katanya. Nah ini mungkin juga sebagai tambahan nanti kalau ada wawancara. Bisa mendorong kemajuan ibu pengatuan dan teknologi. Sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Sebenarnya semua itu memang akhirnya untuk siswa Bapak Ibu. Ibu berusaha menjadi ases orang baik. Ibu berusaha menjadi pengalaman yang baik. Semuanya dipersembahkan untuk siswa. Terkadang di program sekolah pangerak itu juga begitu. Siswa adalah sebagai apa ya, student, center student gitu ya. Semua berpusat pada peserta didik. Dan mungkin mumpung saya ingat juga Bapak Ibu jangan sampai, saya ditanya Bapak Ibu pas wawancara itu update mengenai pendidikan terkini ya. Karena memang di media suara, di LPMP kan berubah menjadi media pada. Itu juga info terkini ya mengenai program sekolah penggerak, guru penggerak. Mungkin juga perlu Ibu lihat ya, sepintas-sepintas mengenai itu. Jangan sampai nanti bingung ya. Ketika ditanya Widya Prada, apa Widya Prada? Ketika ditanya guru penggerak, program sekolah penggerak, jangan sampai nggak tahu. Itu mungkin barangkali juga untuk mengecek update kita. Update pengetahuan kita di dunia pendidikan. Kemudian update yang terakhir misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekarang menterinya baru ya. Walaupun sama-sama Pak Nadiem, tapi kementeriannya baru maksud saya. Jadi kementeriannya baru, ada risk tag masuk di situ. Itu penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini barangkali sudah Ibu lakukan, jadi prestasi itu tumbuh karena ada usaha dan ketentunan. Dan barangkali yang terpenting memang kita juga di samping usaha juga harus doa. Doa dari siapapun, dari orang tua kita. Kalau sebelum misalnya ikut wawancara, kalau yang masih punya orang tua, jangan ngomonglah sama orang tua, Bu Ridhoi saya untuk mengikuti kelihatan ini. Kemudian ketekunan ya sudah terpuji lah Bapak Ibu. Tapi nanti saya sekali lagi menyampaikan, ketika wawancara auranya harus keluar ya. Kelihatan bahagianya, tidak tegang, tidak stres. Kemudian memang keberhasilan tinggi itu berasal dari usaha keras dan ketekunan yang tinggi. Dan tidak lupa berdoa. Menurut saya ini juga sangat penting membawa kepercayaan kita. Keyakinan kita, kepercayaan diri kita. Karena kita kan cuma bisa berusaha ya. Menentukan tentu yang di atas. Ini silahkan dijawab sendiri-sendiri dan sebagian sudah terbukti ya. Bahwa Bapak Ibu memang berprestasi. Wawancara itu tinggal sedikit lagi. Tinggal menunjukkan saja kepercayaan diri. Saya meyakinkan Pak pihak wawancara bahwa saya ini bisa jadi asesor. Saya ini bisa bertanggung jawab, bisa menjunjung kredibilitas dari ban ini ya. Jadi karena memang kunci keberhasilannya salah satunya memang dari asesor yang paling tinggi menurut saya. Sehingga memang Bapak Ibu bisa menunjukkan ketika wawancara nanti. Nah ini mungkin yang tadi pertanyaannya sudah banyak ya. Persiapan akhir ketika wawancara. Bapak Ibu sudah dapat ini semua kan ya. Sudah dapat kemudian jadwalnya berapa. Tadi pas ada yang bertanya ini ya. Ternyata memang sudah ada. Tata tertibnya dibaca betul Bapak Ibu. Ini ada tata tertib ya. Ada tata tertibnya di sini. Yang dibaca di download. Silahkan di download tata tertibnya. Kemudian dilihat jadwalnya. Jadwalnya tadi 2 jam setengah. Kata Bapak ya. Apa ya? Nah nanti teknik wawancaranya. Ibu nanti menggunakan zoom. Jadi nanti ada ruang utama. Di ruang utama itu seperti ruang tunggu. Nanti di-date out ke ruang yang dipanggil. Jadi 2 jam setengah itu. Waduh kalau 2 jam setengah mungkin yang wawancaranya dikatakan oleh Bapak Ibu. Jadi waktu wawancara itu mulai hari Senin tanggal 3 sampai tanggal 6. Tanggal 6 ya. Jadi nanti itu maksudnya untuk provinsi yang banyak. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur atau yang banyak. Bisa saja misalnya wawancaranya itu cuma 1 atau 2 sesi gitu ya. Dan tunggal sedikit ya sampai 2 sesi. Jadi Bapak Ibu jadi terjawab ya Pak tadi yang bertanya 2 jam setengah itu bukan untuk sendiri. Tapi untuk 1 sesi. Untuk 1 sesi. 2 jam setengah itu bukan sendiri tapi untuk 1 sesi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu ketika wawancara dipastikan memang internet di rumahnya oke. Listriknya dipastikan tidak mati. Dipersiapkan jinset lah kalau perlu. Kalau lihat betul-betul begitu Bu Suprami. Siapkan jinsetnya gitu. Kalau mati gitu kan gitu ya. Kalau siapkan datanya. Kalau di rumah biasa pakai indium siapkan. Pakai hotspot, pakai HP gitu kan gitu ya. Lalu dipersiapkan. Jadi itu supaya semuanya nanti tampil sempurna lah. Mendekati sempurna lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini Bapak Ibu sudah membuka ini semua saya berharap. Yang membukanya di mana? Membuka ketika Ibu pendaftaran itu ya. Ketika Ibu mengumumkan, diumumkan hasil kelulusannya. Begitu sudah terjawab. Satu sudah terjawab. Pak siapa tadi yang bertanya. Nah ini. Tadi disampaikan. Peserta nyatakan dulu setelah susah ini. Sudah jelas ya nanti di persyaratan dan ketentuannya ada. Bisa dibaca Bapak Ibu. Setiap calon asal diwancari oleh satu anggota. Satu saja. Tenang Bu. Ibu mungkin bisa lebih galak menurut saya. Galak artinya lebih pede daripada pewancaranya. Karena mungkin bukan pengawas. Kalau Bapak Ibu bukan pengawas. Memang pekerjaan Bapak Ibu. Mereka kan mudah-mudahan bukan pengawas. Jadi kalau pengawas kan tahu ya. Tapi mereka pun pasti punya bekal ya. Artinya mereka sudah baca betul. Bagaimana apa pos akreditasi. Bagaimana panduan akreditasi. Bagaimana IISP-nya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu punya keyakinan. Dan Bapak Ibu sudah biasa ngomong-ngomong 8 standar. Walaupun Tabudina hanya ada 4 komponen. 4 komponen itu semua isinya 8 standar. Kemudian pewancara dilakukan secara daring ya. Penilaian dilakukan oleh pewancara menggunakan lembar penilaian. Pewancara. Akan ada lembar penilaiannya. Nah ini yang disampaikan tadi. Pewancara dapat menggali informasi tambahan. Tentang kompetensi calon asesor dari orang yang dipensikan. Atau sebagian lainnya. Ini saya merasakan yang ini pewancara ini. Ternyata ketika mau mewawancarai saya. Saya yang mewawancara itu NU dulu Pak Agus. W.A dulu Pak Agus. Gimana sih Pak Anang ini gitu ya. Jadi boleh saja. Misalnya nanti ada dari yang memberikan rekomendasi. Misalnya dari Kadis. Gimana Pak keadaan orang ini. Bisa saja. Pewancara menanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu selama ini. Ya saya yakin sudah baik lah. Jadi hasil wawancara dilakukan peringkat ini berdasarkan nilai ini. Tetapi nilainya nilai wawancara saja. Tapi yang menentukan tetap nanti dari Ban Pusat Bapak Ibu. Kemudian tata tertidur nanti bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ada sesi satu ada sesi dua. Jadi nanti yang dua jam setengah itu bukan buat sendiri. Tapi buat yang satu sesi itu. Nanti Bapak Ibu masuk ke Zoom. Ke ruang utamanya. Ke ruang tunggunya. Nanti dipanggil. Nanti kalau sudah selesai wawancara. Bisa keluar dari Zoom-nya. Dari break-break out lagi. Ke ruang utama sudah selesai. Mau pulang-pulang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuan ini. Nanti ditulis ya. Ada sesuatu namanya gitu ya. Ini saya kira sudah latihan dah kemarin. Jadi ketentuannya ini jangan sampai misalnya telat. Lagi jamnya misalnya 9.9 ya 9. Karena nanti juga di wawancara juga punya catatan-catatan. Misalnya ini kok telat jam sini gitu ya. Itu juga menjadi bahan penilaian menurut saya. Dan ini berserta memastikan sistem sudah berfungsi dengan baik ya. Berkesananya juga rapi dan sopan. Jangan misalnya ala kadarnya. Jadi ini masalah pepulang ini memang sangat menentukan ya. Salah satunya yang menentukan. Jadi penampilan Bapak Ibu ini serius apa enggak gitu kan gitu ya. Itu bisa dilihat. Jadi nanti ketika di ruang utama juga Bapak Ibu ngontrol apa itu nanti akan ketahuan. Ini niat nggak kan bisa kelihatan Bu. Wawancara itu bisa juga seperti itu. Menurut apa nih sama temannya gitu ya. Jangan sampai ketika saya di wawancara di waktu jadi Anggota Taban gitu. Ada yang ngomong aduh gini-gini gitu ya. Itu menjadi salah satu penilaian juga ya. Kemudian ini kamera harus pada posisi hidup. Jadi nanti jangan sampai misalnya aduh ini gimana nih suaranya nggak jelas. Pokoknya sebenarnya sudah fikah. Jangan sampai misalnya gambarnya kameranya rusak atau gimana. Jadi itu tolong di, itu tidak ditoleransi ya. Kecuali dia misalnya sakit atau ada halangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin bisa dimaklumi kalau itu. Tapi kalau misalnya karena kamera, karena yang lain-lain. Atau misalnya karena listrik memang sekotaan ya. Memang hati. Misalnya masih ada waktu jeda tiga tanggal enam. Pokoknya alasannya kalau bisa dipertanggungjawabkan mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak dipertanggungjawabkan nggak bisa. Kemudian Bapak-Ibu seperti di tempat saya kalau perlu tidak ada gangguan dari yang lain. Kamar dikunci. Kemudian tidak ada seruat kalau rumahnya penyediaan ada suara-suara kendaraan. Itu tolong juga diperhatikan. Kemudian ini internet terus stabil betul ya. Menggunakan headset ya. Jadi sebagai mikrofon dan spekter untuk mendapatkan audio maksimal. Jangan sampai nanti ketika ditanya apa ya Pak, apa ya Bu. Seperti Ibu tadi, Bu Ninis ya. Ada catatan lah. Itu juga menjadi bahan Ibu supaya lebih percaya diri dalam mengikuti wawancara ini. Nah ini. Ini bisa dipoto ini. Tapi nanti saya kirim dari anunya. Jadi saya bilang tadi ada yang bertanya. Tidak jauh dari ini. Ini materinya Bu Dina kemarin. Ini materi Bu Dina semua ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu misalnya, Bu Ninis ya yang bertanya ya. Ketika Bapak Ibu kok agak kurang paham atas pertanyaan awalnya apa yang ditanyakan. Kutus saja ke sini. Ambil kata kunci dari pertanyaan itu. Jadi pemahaman atau pengetahuan tentang akreditasi. Pemahaman atau pengetahuan tentang asetor. Integritas ya. Ini gagasan. Mungkin integritas itu barangkali ini larinya per norma etika itu ya. Norma etika itu. Saya kira yang diwawancarai tidak lepas dari itu. Kecuali tadi seperti pernyalahan tadi mau mengkonfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu. Mewawancarai itu ketika menjadi asetor kan ada wawancara ya. Mewawancarai tidak mungkin seperti ini misalnya. Saya bertanya kepada Bungu nih ketika wawancara. Bapak Ibu punya RPP? Pasti jawabnya punya. Jadi pertanyaannya tertutup gitu ya. Pasti dia jawabnya punya gitu. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu bisa membuat RPP? Dia jawab bisa. Bagaimana Bu rangka-rangka membuat RPP? Nah dari perbicaraan itu misalnya bisa diketahui. Misalnya dituntut misalnya ingin melihat siswa itu bisa komunikasi apa enggak? Jangan ditanya. Bisa enggak komunikasi? Ya pasti bisa jawabnya. Tapi disuruh saja. Misalnya kesiswa itu dikatakan coba ceritakan tentang pesawat. Nah itu untuk melihat. Jadi itu contohnya artinya ditanya aja jangan langsung tertutup begitu. Nanti jawabannya pasti dia pasti memberikan jawaban terbaik. Jadi nanti ketika ditanya itu ketika misalnya Ibu kalau dikasih tidak akan bertanya. Kalau dikasih misalnya oleh-oleh sekolah, Ibu akan terima enggak? Pasti jawabannya Ibu tidak akan terima kan? Tapi mungkin akan si penanya ini akan bertanya ke dibuat wacanan dulu ya, pernyataan dulu. Terus menjawab. Jadi tidak mungkin misalnya bertanya, Ibu kalau dikasih uang diterima enggak? Enggak mungkin begitulah pertanyaannya. Jadi artinya Bapak-Ibu ini juga ini nanti akan dilihat auranya, penampilannya ketika dia berbicara itu seperti apa. Saya kira Bapak-Ibu ini kalau masalah pemahaman atau pengetahuan tentang akreditasi ketika dulu kemarin sebelum ikut yang kegiatan SNP yang kemarin itu sudah dapat semua. Barangkali juga menurut saya juga tidak perlu dihapalah karena memang ini sudah cukup oksi kita. Bahasa Ibu, terus itu saya suka itu tadi dengan mengahlir saja gitu. Apa yang kita pernah lakukan gitu ya. Kemudian pemahaman tentang asesor, barangkali ada yang pernah jadi asesor. Nah kalau integritas memang kadang-kadang apa ya, integritas itu sulit dibohongi ya. Ketika bicara pura-pura itu nanti akan kelihatan juga. Pura-pura bagus, pura-pura akan kelihatan juga menurut saya. Para asesor itu apalagi, apa ya, para asesor, para penanya ini barangkali kan sudah berpengalaman juga ya. Sebagai dosen, sebagai pengawas, atau yang lain-lainnya. Sekiranya itu. Nah sebenarnya ini saja yang saya ingin sampaikan mengenai ini dan selanjutnya kita berdiskusi saja ya. Cuman yang terakhir ini menjadi kata kunci lah. Kata kunci agar Bapak Ibu bisa. Dan yang ketiga juga penting Bapak Ibu ya di samping yang ke-1 ke-2 dan yang ketiga itu sangat penting sekali menurut saya. Karena memang kalau di sekolah itu yang ketiga itu alihnya ke karakter. Karakter itu kadang-kadang memang tidak bisa dibohongin ya. Bisa nampak di permukaan. Saya kira itu Bu Ros dari saya, kita lanjutkan diskusi saja lah biar tidak ngantuk. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang. Penjelahannya untuk teman-teman kita ini. Pasti deg-deg plus ya. Tip saya, tenang aja Bapak Ibu. Ya, toh ini berkaitan di pasal hari-hari. Tapi mungkin yang perlu baca mungkin tentang kalau yang aktivitasinya ya, sedikit. Itu pun pasti kan tidak banyak terlalu menukis. Karena memang kita kan dianggap masih nol ya. Pengetahuan awal aja. Ya, paling ya seperti umum aja. Jadi karena memang dianggap belum tahu kan di ASP. Tapi baca-baca saja. Nggak usah stres. Yang penting jangan stres supaya kita tidak, imun kita tidak turun ya. Jangan sampai sakit gitu. Itu yang harus dijaga. Baik, ini ada yang mau bertanya nih. Masih yang Ibu tadi ya. Ada yang lain? Coba Bu Diana dulu. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih buat Pak Anang. Beberapa tadi sudah terjawab. Apa kegalauan kami? Terutama saya pribadi, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan. Satu, bagaimana kalau pertanyaan yang diajukan ke kami itu tidak bisa kami jawab? Apa yang kami lakukan, Pak? Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, kalau bisa Pak, itu tadi kan ada lembar penilaian. Jadi kami mau tahu lembar penilaian itu di kami itu apa saja. Termasuk salah satu tadi penampilan kami. Mungkin cara berbicara kami. Sopan santunnya mungkin di situ. Saat pembukaan, saat fokus di titik masalahnya. Dan penutup. Itu apa yang kami lakukan, Pak. Apakah itu termasuk dalam lembar penilaian? Dan berikutnya, background itu di layar kami, Pak. Apakah kami buat apsi atau kosong? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Anang. Dan terima kasih untuk kita semua ya. Pertama Bu Ros. Terima kasih. Pertama Ros. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Silakan, Pak Anang. Mungkin pertanyaan yang diwakili untuk teman-teman semua ya. Oke, Bapak-Ibu. Bagaimana kalau tidak bisa menjawab? Saya yakin bisa deh. Yakin bisa. Karena kan jelas tadi, Bu. Cuma itu saja. Cuma tiga, Bapak-Ibu. Dan waktunya kalau dua setengah jam. Kalau satu sesi misalnya ada 30 orang. Bisa dibagi. Tunggu berapa menit ke orang. Tapi tidak menjadi rata-rata sekian menit. Tentu si wawancara juga dibatasi oleh tiga hal itu, Bapak-Ibu. Jangan lupa ya. Dibatasi oleh tiga hal itu. Tidak mungkin. Saya yakin Bapak-Ibu bisa menjawab. Bisa. SMK bisa. Saya yakin bisa. Yang penting tenang saja. Tenang saja. Saya yakin bisa. Yang modalnya sudah banyak, Bapak-Ibu. Tinggal tembak saja. Dan saya yakin, kecuali pengawas. Barangkali kalau yang lain mungkin tidak sehebat Ibu, Bu. Karena yang lain bukan pengawas. Saya lihat di ban itu jarang yang pengawas. Jadi saya kira itu saja. Ibu pede. Kalau bahasa tidak baik saya itu. Biar salah tapi meyakinkan. Artinya memang tidak boleh salah sih sebenarnya. Artinya meyakinkan. Karena memang kita menghargai pendapat orang. Ibu boleh punya pendapat sendiri berdasarkan pengalaman Ibu. Saya ada, saya pernah ikut, apa, ujian skripsi ya dulu teman saya. Dalam tanda kutip agar nakal teman saya ini begini. Dia ditanya, dia melakukan penelitiannya menanam kol ya di Kalimantan. Waktu itu jarang di Kalimantan itu menanam kol. Pasti dari Malang, dari Jawa ya. Kolnya itu. Ketika ditanya, kenapa melakukan perlakuan itu? Si profesor ini nanya seperti itu. Profesor ini nanya, saya ingin memberi contoh, apa ya? Ingin memberi contoh bahwa Ibu adalah orang lapangan, orang teknis. Lebih tahu kondisi yang real. Kalau seperti ahli itu mungkin secara teori begitu gitu kan. Tapi di lapangan enggak. Saya ulangi ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Yana ini dengan contoh. Kenapa kok diperlakukan seperti itu? Kalau menanam kol itu harusnya seperti ini, seperti ini. Jawab teman saya, yang diwawancar itu ketika tes itu. Pak, itu kalau di Malang, kalau di Jawa. Kondisinya beda Pak. Malang sama di Kalimantan. Malang dingin. Struktur tanahnya beda. Jadi itu artinya Ibu bisa menjawab berdasarkan pengalaman Ibu dan meyakinkan. Karena yang dipikirkan dia beda yang Ibu Bapak pernah lakukan. Dan selama itu yang dilakukan itu baik, yang menurut saya dapat diterima secara rasional seperti jawaban tadi. Enggak bisa nanam kol di Jawa disamakan dengan nanam kol di darah rendah ini. Atau di Jawa yang dataran tinggi kan. Di darah rendah kan beda. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi nanti meyakinkan saja. Meyakinkan. Bagi Ibu, orang Batak, orang Batak itu pintar meyakinkannya. Makanya banyak menjadi pengacara. Meyakinkan. Saya kira itu gue ya. Mudah-mudahan bisa menambah kepercayaan diri, Pak. Iya, terima kasih. Oh, tadi Ibu, satu lagi. Bu Dianan. Tidak ada tadi, Pak. Yang salam itu ya. Saya ada catatannya nih. Saya belajar dari Bu Ninis tadi. Apa perlu catatan? Saya juga perlu catatan nih. Supaya tidak kerewat. Jadi mungkin itu normal aja, Bu. Itu kan masalahnya di nomor tiga tuh, Bu. Karakter, integritas, kredibilitas. Ya, kan memang itu menurut saya harus juga ya. Ada kata pembuka, ada kata penutup gitu ya. Say hello lah gitu ya. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih ya, Pak Anang. Ya, Bu. Begitu ya, Bu Dianan. Ya, Bu. Enak. Jadi mungkin di dalam virtual kita anggap kita masuk dalam suatu ruangan ya. Ruang wawancara sama saja gitu. Kita salam ya, ada etika itu mungkin. Untuk background tadi, Bu. Untuk background? Background. Background lihat di tata terti, Bu. Lihat di tata terti. Ya, di tata terti biasanya. Biasanya mungkin background-nya ke anak-anak. Nanti kan ini dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu grup, Bu. Dalam satu grup, UWA nanti. Kalau di sini, omong, udah dikumpulkan satu grup. Sudah, kami sudah ada, Pak. Sudah ada, tapi belum ada arahan, Pak. Ya, ya, Pak Anang. Ya, terima kasih, Pak Anang. Kalau tertiik itu tidak menyebutkan background. Ya. Ya. Ya, oke. Baik, Ibu Siti Julaika. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Oke, jelas suaranya? Jelas, Bu. Lanjut. Ya, jelas, jelas. Oke. Yang pertama, Pak, saya kan melihat YouTube-nya Pak Tony itu. Untuk mereka-mereka yang sudah lulus ini adalah nilainya di atas 500, Pak. Ya, betul. Kemudian, dari 500 ini, mereka tidak peduli, tidak memenuhi kualitas. Atau tidak, yang memenuhi 500, yaitu yang diambil. Untuk yang tahapan substansi, ya. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah ada pemuburkan, Pak? Misalnya, kan, kita kan tidak tahu, ya. Ya, kita ini berapa, 500, berapa, 600, dan 700, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Karena yang paling rendah 500, gitu. Dia menyampaikan. Apakah ada pemubur-uburkan? Misalnya, substansinya sekian persen. Kemudian melancarannya sekian persen untuk bisa lulus, gitu. Itu, yang pertama. Yang kedua, untuk yang pengumuman yang ada di login itu, Pak. Di login, Anda selamat, dan seterusnya. Di situ, Pak, untuk di tempat saya itu, link grup WA dan telegram itu kosong. Apa itu tidak bermasalah atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Dua saja, Bu. Oke. Baik, Pak Anang, ada dua pekerjaan. Sorry, sorry. Ada satu lagi, Bu. Masih ada. Baik. Untuk yang rekomendasi itu, Bu. Yang rekomendasi orang lain itu yang diminta. Kan ada informasi yang mereka gali, ya. Pemwancara itu. Oh, itu, Pak. Orang lain. Rahasi. Itu, gimana, itu. Itu, yang punya rahasia, Mbak. Oh. Oke, oke. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Tidak usah dipikirkan itu, Bu. Baik, Pak Anang. Ya, mungkin yang ketiga dulu lah, yang gampang dulu. Yang itu agak susah. Teman-teman, enggak mesti saya jawab ya. Tadi seperti Ibu Lilis tuh, oh ternyata enggak ada tuh di tata tertib. Kan gitu ya. Jadi enggak mesti saya, siapapun bisa menjawab. Mungkin masalah rekomendasi ini mungkin kalau ada peraguan, Bu. Enggak mesti itu. Kalau ada peraguan atau untuk lebih meyakinkan. Ya, meyakinkan. Saya kira itu, Bu. Tidak mesti. Saya sih dapat informasi juga dari Pak Agus gitu ya. Karena ini ada gitu. Dari Kepala Ban yang mereka ini ketika. Itu rekomendasi itu kalau meragukan saja. Kemudian pertanyaan yang pertama masalah pemburutan. Jadi memang udah pinter-pinter nih. Ternyata para netizen betul gitu ya. Jadi Ibu Sripi Julaika udah tahu tadi bahwa yang lulus itu memang betul di atas 500. Dan itu sudah selesai, Bu. 500 sudah selesai. Jadi enggak ada pemburutan lagi. Tinggal si pang provinsi memilih mana yang terbaik itu. Kemudian disampaikan ke pang pusat. Kemudian memang kami nanti punya data-data itu, Bu. Harusnya ketika nilainya di atas 500, harusnya kompeten. Tetapi semua diserahkan ke Ban Provinsi. Mana yang mau pilih, ini udah yang terbaik loh. Silahkan pilih ke Ban Provinsi seperti itu. Jadi tidak ada pemburutan hasil itu berapa, enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi penjelasannya kemarin seperti itu. Kemarin akan ada pertemuan, persiapan, wawancara seperti itu. Jadi saya kira itu, Bapak-Ibu. Sekarang tinggal tampil fix saja, sehat, percaya diri. Jangan kelihatan sedih, tapi kelihatannya sih pada lulus semua. Amin. Kelihatan, saya diri. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Kemudian link group tadi ya. Link itu nanti dibuat sama Ban Provinsi, Bu. Kalau di kami sudah ada grupnya. Yang nanti ditambahkan. Kalau Ibu belum, oh kalau saya belum masuk ke link itu. Tanya aja ke Ban Provinsinya. Ke grupnya itu. Ini, Pak, maksudnya yang di login, Pak. Di login itu ada teman-teman itu ada yang sudah terisi tulisannya link grup WA dan sebenarnya telegram apa, HTTP, dan seterusnya gitu kan. Kalau di tempat saya masih kosong. Coba lihat. Coba Bapak, slide-nya Bapak tadi ada. Ada slide yang selamat gitu. Ya, oke. Itu ada di bawah itu, Pak. Setelah password itu. Maaf, slide. Ya, itu setelah password. Di situ kami kosong, Pak. Oh ya. Mungkin belum sempat membuat ininya kali, Ibu. Makanya mungkin ditanyakan aja sama. Ibu udah masuk grup belum? Sudah, Pak. Sudah dimasuk. Oh, berarti sudah. Dan kami, empat orang itu ada di grup ini, Pak. Yang kami termasuk di dalamnya. Kan untuk Kalimantan Timur itu totalnya 50, Pak. Jadi yang dicari kan 20. Nah, dari 20 itu, dari 50 itu, empat orang udah masuk di dalam grup ini. Mudah-mudahan mat-matnya bisa lulus semua nih, Pak. Iya, lulus-lulus deh. Amin. Amin. Ada Supermi ada ya. Ada Supermi. Ya, oke. Lalu Supermi ini masuk provinsinya Bantanan ya? Bantan. Bukan. Ini Pak Dewan nih kayaknya, Pak saya nih. Pak Dewan. Pak Dewan. Baik. Pak Anan kita lihat ini ada. Selamat sore. Ya, sorry Pak. Baik kita lihat yang licat. Ini ada Pak Window. Ada nama Window ini, entah Ibu atau Bapak ya. Kok ada nama Window 10? Nah, ini salah satu itu penilaian. Nanti kalau namanya Bapak Ibu, seperti ini. BMP ya. Nah, di awal namanya Gawai atau itu. Adakah orang namanya ini Window, saya tidak tahu Ibu atau Bapak? Tadi kalau saya tidak diadmit, tadi khawatir tidak, tapi tidak di-remem. Halo? Window? Ini kayak pertanyaannya Pak. Siapa tadi Pak Sunarto nih? Ya, tapi ini sebentar Pak. Kalau tidak ada orangnya, nggak usah dijawab. Halo Pak Window? Ibu atau Bapak Window? Dia ada pertanyaan, Window 10. Ada nggak ya orangnya? Belum di-remem itu ya. Ya, tapi paling tidak suaranya ada gitu ya. Tolong di-anjut Bapak Ibu, Bapak atau Ibu. Window. Ini sudah ditutup. Ya, ini ada nggak orangnya gitu ya. Sementara dia bertanya. Tapi tidak ada orangnya. Ini salah satu penilaian tentu ya Pak Anang. Iya, betul-betul. Itu sebenarnya namanya etika. Betul. Ini salah satu etika peserta. Apalagi wawancara kan terlihat kelihatan wajah. Mimik sedapa, sedih, tegang, happy gitu ya. Ini salah satu contoh ada Window 10. Jadi, mungkin tidak perlu dijawablah karena memang orangnya tidak ada yang bertanya Pak. Jadi, hanya menyatakan jam itu apakah dia harus standby. Itu tentu akhirnya nanti di masing-masing ya diumumkan saat sudah ada pertemuan. Baik, kita lihat lagi di Pak Window. Apakah, silahkan nanti confirm. Apakah ada, kalau tidak. Kalau tidak mungkin menunggu di luar lagi ya. Baik, siapa lagi? Masih ada di Bu Elis dulu ya. Bu ini. Entah. Bu Heni, boleh. Bu Heni. Bu Suparmi, tadi sudah pertama ya. Kasih kesempatan yang lain dulu ya Bu. Mohon maaf. Bu Heni, kemudian nanti lagi Bu Elis. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros, Pak Anang, Bu Gusti. Ini Pak Anang, saya mau tanya. Atau mungkin rekodnya Pak Anang ya. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti di situ kalau ada paswantara, ada pertanyaan. Hal terbaik apa yang pernah Anda lakukan, misalkan gitu. Itu sebaiknya misalkan yang saya ungkapkan itu saat saya tugas di sekolah atau mungkin saat saya waktu asesor yang tahun-tahun lalu itu. Kan sekarang saya dekat sudah tidak berlaku. Nah, sebaiknya pengalaman saya saat terjun di asesor atau saat saya pengalaman di sekolah, Pak Anang. Mohon rekod parahnya, Pak Anang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Bu Heni sudah asesor ya. Expanger. Kan diberikan ya saya. Oh, tahun lalu nggak ikut ya? Ya, silahkan. Pak Anang. Menurut saya yang paling baik jawabannya, yang terbaik yang ada hubungannya dengan karir kita sebelumnya, Bu. Di pengawas saja. Hal yang terbaik di pengawas atau di guru. Nggak apa-apa, Bu. Ketika jadi kepala sekolah. Ketika jadi guru. Nggak apa-apa. Tetapi hal yang terbaik yang lain pun menurut saya nggak jadi masalah. Menunjukkan bahwa ibu ini punya prestasi. Bahwa ibu ini punya prestasi. Misalnya, juara. Kalau dulu namanya Pop Singer ya. Nggak tahu namanya. Pop Singer tingkat Jawa Timur ya. Nggak apa-apa, Bu. Menunjukkan dia itu memang ingin berprestasi. Nah, mungkin itu salah satu kredibilitas dari seseorang. Misalnya, juara Kori terbaik. Masih mana aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ingin menunjukkan bahwa ibu itu memang sungguh-sungguh berprestasi. Karena lihat di materi saya yang tadi. Prestasi itu memang tidak mesti di bidang kita. Bidang yang lain juga boleh. Di organisasi, misalnya prestasi di organisasi pernah menuduki ketua aksi Provinsi Sidoardo. Nggak apa-apa. Itu kan hal yang terbaik. Menurut saya seperti itu, Bu. Apapun. Cuma menunjukkan bahwa ibu itu berprestasi. Ketika jadi asesor, juga ingin ada si Pak prestasi itu ada. Saya kira-kira gitu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan. Kalau sekarang ada Pak Suharni. Tadi Pak Suharni. Ibu Suharni itu nggak jadi. Pak Suharni, silakan. Silakan, Pak. Kalau jurnanya mungkin, Pak, volume-nya ditambah, coba. Bisa mendengar, tidak bisa bicara, ya. Dicet aja kalau gitu, Pak. Bagus, latihan, Ibu. Latihan untuk. Kadang-kadang settingan kompeternya juga bisa. Karena saat awal, ya, di setting laptop-nya, ya. Tadi tuh, harus betul-betul bagus ini. Pak Suharni, bisa mendengar? Cuma kalau bisa mendengar, nggak acungkan tangannya. Oke, kalau bisa mendengar. Tapi, kita nggak bisa bicara, ya. Nah, itu, itu apa, laptop-nya di, itu dulu ya, Pak. Betul-betul disiapkan nih. Jangan sampai nanti besok begitu. Boleh dicet saja, Pak. Nanti saya bacakannya. Oke. Ya, silakan. Siapa, Pak? Ibu Elis. Pak Suharni, dicet ya, Pak. Ketik, dicet. Selamat, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak Elis. Eh, Pak Elis mau. Bu Elis juga sama. Bu Elis, halo? Tidak terdengar? Bu Elis, tidak terdengar? Ini nanti pada saat wawancara juga hal ini perlu dianu, ya. Nah, tapi mungkin, mungkin pengalaman, Pak Anang, untuk teman-teman, saya juga sering begini, ya. Kadang-kadang saya tidak mendengar. Saya teriak-teriak, tapi yang lain tidak mendengar. Atau sebaliknya. Nanti di restart aja. Di restart, ya. Jadi, pada saat ini, di restart dulu. Kadang-kadang kan kalau sering dipakai, dipakai di restart aja. Ya, di restart, ya. Jadi, seperti itu, saya kadang-kadang begitu ini langsung tidak ada dengar apa-apa atau suara saya tidak ada. Langsung saya keluar dulu, langsung di restart. Begitu di on lagi, ada lagi. Mudah-mudahan begitu, ya. Silahkan. Bu Elis, di chat juga. Bisa bicara. Oke. Kita lihat chatnya ada. Bu Suparni. Izin, Ibu. Tidak? Bu Pariza. Bu Pariza, silahkan. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan untuk Pak Anang, itu kan di prestasi, kemarin saya tuliskan pernah jadi guru berprestasi, sementara sekarang kan pengawas. Kemudian prestasi yang kedua juga pada saat itu saya menjadi wakah humas, tiga tahun berturut-turut juga menjadi juara pertama kontributor di berita portal. Nah, apakah itu bisa jadi suatu prestasi, karena yang saya ceritakan ketika saya menjadi guru, sementara sekarang sudah jadi pengawas. Info juga saya baru pengawasnya, Bu, baru setengah tahun. Itu saja. Terima kasih untuk Ibu dan Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru setengah tahun jadi pengawas ya? Iya, Ibu. Emang bisa ya Pak Anang? Tapi jadi guru sudah 23 tahun, Ibu. Enggak apa-apa. Kan yang minimal itu dia bergerut di dunia pendidikan selama lima tahun. Ini kan ibu sudah lama. Di dunia pendidikan selama lima tahun minimal. Kalau jadi guru kan 23 tahun, tapi kalau baru, apakah prestasi itu bisa saya ketika ditanyakan, bisa karena yang saya sampaikan di dalam biodata atau turkulum VT yang seperti itu, Pak. Iya, Bu. Nanti kalau ditanya seperti pernyataan tadi, Ibu, ya sampaikan begitu saja. Sudah pernah berprestasi ini, 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 gitu. Walaupun jadi guru, ataupun jadi ketua RT, gitu kan. Kalau Ibu paling berprestasi terbaik, ya enggak apa-apa. RT terbaik, gitu kan. Jadi lurah, apa, kepala desa, gitu kan. Apa-apa, pokoknya yang terbaik, lah. Ya, apapun. Ya, terima kasih, Pak Anang. Masih ada waktu, Pak Anang, sekitar 10 menit, ya. 16. Ya, nanti 16 untuk penutupannya. Bisa 4 menit, ya. Silakan. Untuk waksin setannya nanti 6 menit. Baik, ada lagi untuk tanya jawabnya? Ada lagi yang akan ditanyakan? Pak Dewan, bisa bicara tidak? Audionya ada enggak? Tadi, Pak Dewan, ada ya? Bisa, Bu. Silakan, bisa. Tanyakan saja. Itu kalau kita waktu di Wancarai, apakah kita waktu, Pak, itu kan di Wancarai, bisakah kita mencatat poin-poin yang diinginkan, yang penting. Kita jelas menolih ke samping. Maka, saat kita menolih ke samping, itu apa yang dikatakan oleh Ibu kemarin, kita harus tukus ke kamera. Tidak boleh yang melihat ke samping. Nah, maka kata Pak Anang tadi, diizinkan untuk menulis gini. Jelas, kalau menulis, jelas melihat ke samping gini. Bagaimana itu? Oh, untuk menjelaskan. Nyantai. Pak Anang. Ya, kalau. Pak enggak jelaskan, Pak Anang. Gini, Pak. Kayak saya kan ini sambil nulis, Pak. Tapi kan enggak ke itu terus. Artinya kan yang ditulis hanya poin-poinnya saja. Jadi memang mungkin dia tahu juga dia lagi menuliskan. Tapi kan poinnya saja, Pak. Saya enggak nulis semua yang Bapak Ibu sampaikan. Saya poinnya supaya saya bisa menjawab. Artinya, kalau misalnya kita melihat, sepertinya gini, aja gimana, mata, nalama, gitu. Seperti itu, Pak. Jadi artinya, kegiatan itu hanya sepintas gitu, Pak. Kalau bahasa Bu Gusti tadi, jangan telah-telah. Jadi enggak pede, gitu. Ketika diwancar itu, yang diajak ngomong itu, kalau langsung kan harus bertata muka, melihat kelekatannya. Jangan kita ngomong, enggak kelihatan. Fokus, gitu ya. Seperti ini kan, pada fokus, nih. Mungkin punya saya ini kameranya lepas-lepas terus. Miring-miring terus, ini. Jadi, ya, Pak Anang. Jadi, kuncinya atap wajah saya, gitu. Atap wajah saya. Saya sedang menatap Pak Anang, tuh. Kelihatan enggak? Nah, ya. Jadi, waktu itu seperti ini ada. Tapi, apa, smile, gitu ya. Jadi, kelihatan wajah kita ramah. Jangan kelihatan pegang, gitu aja lah. Berut, kalau gitu berut. Ya, betul. Sampai aja, gitu. Ini jawaban pasti begitu pertanyaan. Ada pertanyaan, pasti jawaban sudah langsung ada di jenak kita, nih. Nanti ngalir. Biasanya, kalau kita wajah ini seperti itu, akan juga mungkin Pak Anang, akan muncul juga pertanyaan yang muncul dari jawaban. Jadi, jawaban itu digali lagi, digali lagi. Benar nggak sih? Seperti ini. Oh, ya, oke. Mungkin pertanyaannya itu, ah, sudah bagus, tidak perlu. Semuanya bisa jadi. Jadi, memang durasi tidak akan sama. Tiap orang yang panang, ya. Biasanya, kalau yang udah oke itu, nggak akan lama. Tapi, kalau yang udah oke itu, biasanya tambah lagi waktunya. Paham nggak? Tapi, kalau udah U, A, E, E, sudah langsung selesai, gitu. Tapi, ada dua alternatif, ya. Misalnya, ya, sudah oke, pertanyaannya meyakinkan, waktunya mungkin lebih kuat. Atau, ya, bisa juga si penasaran. Cari lebih mendalam. Jadi, mungkin ukuran waktu juga tidak. Wah, saya ini sebentar, nih. Bisa lulus. Bisa juga sebentar. Ini orang sebentar, nih. Ngomongnya ngalir-ngirur, nggak jelas, ini. Sudah saja bisa juga. Jadi, keluar dari konteks pertanyaan, ngalahin hidup, ya. Sama kalau di awanjara, lulus protestasi, kan seperti itu. Di jali-jali, gitu. Konteknya yang tiga itu aja, Bapak-Ibu, ya. Tadi. Ini masih ada, Pak. Coba Pak Bejol, ya. Saya mau dengarkan Pak Bejol. Nanti, setelah Pak Bejol, mungkin cukuplah, ya, untuk Paisan, cukup empat ini bisa pelayani. Walah, walah, nambah lagi, ya. Ternyata. Oke, yang belum dulu, ya. Bu Siti, Pak Bejol. Benar-benar mewakili pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin dua aja. Yang pertama, Pak Bejol, suaranya? Pak Bejol, suaranya? Pak Anak, terpengar kan? Putus-putus ya? Putus-putus. Ya, silakan aja, Pak Bejol. Ya, ya, oke, lanjut. Saya di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sinan, di Kalimantan Barat ini, yang diperlukan ada 100. Tetapi yang masuk itu kurangan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau semua orang yang diperlukan kemungkinan di semua orang. Yang pertama, yang dua, tadi yang masalah penilaian. mungkin kita diperlukan penilaian gitu. Gak jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Gak jelas ya, Pak. Kalau yang pertama, saya bisa menangkap. Kalau yang pertama, yang kedua itu gak bisa menangkap, saya. Pertama. Ya, mungkin jawab dulu yang pertama saja, Pak Anang. Yang pertama tadi, kalau gak salah menangkap, misalnya di Kalimantan Tengah itu kan dicari 60. yang lulus substansi itu ada 59. Apakah yang 59 itu dijamin lulus gitu? Malah kurang kan jadinya. Jadi, menurut saya tidak dijamin lulus. Memang harus profesional. Betul. Memang ketika diwawancarai, ditemukan hal yang fatal, misalnya yang saya bilang tadi, guru, dia ikut, tapi pakai jalur, dia dosennya. Nah, itu pasti tidak lulus seperti itu. Jadi, artinya tidak dijamin lulus. Yang 59 itu tidak dijamin lulus. Tetap saja harus melalui wawancara yang betul. Data-data yang betul. Saya kira itu. Baik. kemudian berikutnya, mungkin silakan Pak Suparman, dilanjut nanti Bu Desi ya. Silakan. Terima kasih, Ibu Ros. Bapak Puntur mau tanya, ini kan tiap provinsi punya kuota masing-masing untuk diangkat sebagai asesor. Nah, kan pasti di provinsi juga ada kabupaten-kota. Nah, apakah di tiap kota-kota kabupaten itu punya kuota juga atau bagaimana Pak? Apakah memang di ranking per provinsi gitu? Sudah itu saja. Sudah kan Pak Anang? Kuotaan nanti. Pengalaman yang kemarin Pak, di tempat kami di Kalimantan Tengah itu ada 14 kabupaten kota. 14 atau 16 lupa? 14 ya. Itu ada kabupaten banyak malah kabupaten yang tidak ada tidak ada tidak ada asesornya gitu. Ada satu kabupaten yang banyak. Kebetulan tempat saya banyak gitu ya. Itu tidak tidak jadi ukuran Pak. Yang penting memang pemilihan itu profesional berdasarkan hasil yang diperoleh. Tidak ada kuota kabupaten lah gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Mungkin sekarang Bu Desi silahkan. Terima kasih Bu Ros atas kesempatannya. Karena punter saya ingin menanyakan terkait dengan materi yang tadi tiga poin pemahaman pengetahuan tentang akreditasi pengalaman asesor ataupun integritas apakah di dalam perlumuan wawancara ini ada kaitannya dengan aspek pengetahuan ingatan. Maksudnya mungkin ada pertanyaan yang Ibu hafal tidak tentang regulasi tentang SPMP misalnya kira-kira bisa menyebutkan nomornya. Nah itu seperti itu kemungkinan ada tidak Pak Anang untuk diwawancara ini. Terus terkait integritas sebetulnya sama dengan pertanyaan Buah Yunograheli yang ada di chat bahwa contoh misalnya ide gagasan asesor itu contohnya bagaimana di dalam bentuk pertanyaan wawancara tersebut. Mungkin itu saja Pak Anang. Terima kasih. Ya baik silahkan silahkan Pak Anang. Yang yang pertama itu Bu kan judulnya pengetahuan awal Bu ya pengetahuan awal saja barangkali tidak detil lah pengetahuan konsepnya prinsipnya seperti apa cuman saya ada atau tidak kan tergantung tergantung apa dari pembahancaranya Bu menurut saya pengetahuan awal kan Bu disitu juga Bu enggak detil kalau saya lihat Bapak Ibu bukan pengetahuan awal lagi Bu Ros ini kalau sudah lulus itu tenang saja menurut saya tes substansi sudah punya modal apalagi dibekali oleh Apsi sampai seminggu ada ya Bu 8 hari artinya nanti kalau kita punya bekal itu mengalir bahasanya bukan bahasa lagi tulisan bahasa bahasa kita ya Pak yang mengalir karena di tes substansi kemarin kan tidak ada perang akreditasi lebih kepada SPM penyaminan butuh dan peran kita sebagai guru saat itu iya iya kalau itu robot mutum ada di dashboard kali ya baik tadi siapa setelah itu yang belum ya Bu Yuyu tadi sudah ya Bu Yuyu sudah ya Bu Hattin ya silahkan Bu Hattin ya baik baik salam ya Assalamualaikum Bapak Maturah Bapak Maturah saya Pak Anang jadi begini Pak Anang misalnya saja kebetulan Pak Anang anggota BAN jadi misalnya begini misalnya Pak Anang mewawancarai saya begitu tentang akreditasi misalnya kemudian disitu saya menjawab singkat misalnya atas jawaban yang singkat itu mungkin itu dianggap Pak Anang sudah tepat sehingga nilainya bagus kemudian misalnya ada lagi anggota BAN lainnya mewawancarai peserta lainnya misalnya tentang akreditasi juga gitu kebetulan misalnya pesertanya itu juga menjawab singkat dengan jawaban yang singkat itu tetapi anggota BAN yang lainnya tadi itu menganggap misalnya jawabannya cuma segini nilainya mungkin nggak begitu bagus ini bagaimana Pak Anang apakah kemungkinan jadi hal-hal yang seperti ini mungkin itu saja saya nggak bisa jawab kalau itu itu mungkin ya itu aja yang tiga itu aja Bu menurut saya semua ada kriterinya ada rubriknya segala macam kamu ratif ya Pak Anang kamu ratif ya Pak Anang kamu ratif bu kamu ratif bu seperti itu oke Bu Yuyuk mau bertanya apa Bu Yuyuk silahkan Bu Yuyuk pasti dan gue lagi nih di jalan ya Bu Yuyuk oke makasih tadi berkaitan dengan ada pertanyaan dari pertanyaan Bu Fariza tadi kalau Bu Fariza tadi kan jangan masukkan ini ya prestasinya di dalam ini riwayat bu pada saat pengisian ini asesor sedangkan saya saya lupa saya nggak mengisi sama sekali Pak karena saya berpikir prestasi pada saat menjadi pengawas gitu kan karena masih baru otomatis belum ada gitu kan jadi saya nggak saya isi bagaimana itu menurut Bapak menurut saya Bu Ibu sudah lulus itu yang itu mah sudah lulus gitu ya sudah substansi sudah lulus organisasi sudah lulus sekarang fokus ke wawancara saja fokus ke wawancara kalau Ibu ada prestasi ya sampaikan aja oke ya makasih Pak baik Pak Anang berhubung waktunya sudah tinggal 2 menit berhasilnya ada satu pertanyaan berhasil saya mungkin ini untuk yang Zoom ini kan persyaratan untuk wawancara pakai Zoom versi terbaru kita apakah sudah yang terbaru gitu ya update ke 5.6 update ini semuanya punya akun apa akun pro apa ini ya update yang sudah oh iya ini Pak ini ada pertanyaan Pak Anang apakah saat wawancara ada kemampuan IT akan diujikan salah satu pengelola Zoom ini juga kemampuan IT saya bicara bagaimana menutup audio membuka audio membuka kamera itu salah satu sudah langsung penilaian itu kalau menurut saya Pak Anang price hand tapi nomor tiga itu yang nomor tiga bu integritas kredibilitas kemampuan IT tentu karena kan siswana kan IT ya baik Pak Anang mungkin waktunya sudah ini karena saya juga harus membuka di warung sebelah silahkan Pak Anang kalau bapak-ibu nanti ditunggu di warung saya warung Pak Agus ya kita ngopi bareng ya silahkan Pak Anang untuk masing saturnya makasih tapi saya penasaran sama Pak Isha ini dia yang mewawancari Rofi Gerung ya apa Pak Isha ini Pak Isha memang saya satu si Duarsu itu Pak oh namanya Saman oh kirim ya ya terima kasih bapak-ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya apa yang saya sampaikan barangkali bisa berfaat mungkin buat kita semua bisa memotivasi bapak-ibu supaya penampilan nanti lebih tenang mengalir ya dengan wajah yang ceria bahagia gitu ya itu penting menurut saya kemudian nanti jawabannya gak usah hafalan deh karena ini hanya pengetahuan awal saja tetapi yang pernah ibu lakukan dan tampil dengan percaya diri ya Bu Heti Bu Supalmi dan yang lain-lain juga seperti itu saya kira yang penting kita happy lah happy kemudian mengalir ya kemudian juga dalam tanda kutip jangan ada kepura-puraan semua yang kita sampaikan itu memang apa adanya memang kita pernah melakukan dan menurut saya fokusnya satu lagi karena ini adalah urusan 8 standar Bapak-Ibu sudah melaksanakan itu juga menjadi modal buat Bapak-Ibu supaya lebih percaya diri saya kira itu dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan terima kasih atas perhatiannya selamat berjuang mulai hari Senin ya nanti ada jadwalnya masing-masing saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih teman-teman semua ya kami khususnya dari Panitia mendukung doakan doa yang terbaik untuk teman-teman semua tenang ya tenang utama Ibu Bapak jaga kesehatan karena dengan sehat kita bisa fokus ya jadi gak usah takut ya biasa saja jadi apa adanya jujur karena memang untuk ini performance ya akan terlihat betul ya kalau misalkan untuk akreditasi kurang paham ya gak apa-apa dianggap kita kan masih nol gitu hanya baca-baca saja karena nanti kan akan masuk ke diklat ya begitu Pak Anang ya yang penting mungkin secara paling tidak norma etika dan seterusnya itu secara apa mengalir saja mungkin kami doakan selalu semuanya yang ada di grup ini khususnya bisa diterima semua di grup materi materi dicatuh ya ya nanti Pak Anang nanti masuk ke babak berikutnya ya ditunggu kabar gembiranya di grup ya Bapak Ibu grup kita semua ada dan makasih sekali lagi mari lagi presensinya presensi Bu Rus sudah ada di grup dari awal sudah ada ya nah saya tidak sudah disini lagi oke baik ya marilah kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillah terima kasih marilah kita sesi foto dulu ya saya Pak Anang mau doanya Pak Anang ya sesi foto untuk dokumen ya buka kameranya buka karya di Bu and Bu and me kasih aplaus buat Pak Anang kasih aplaus buat Pak Anang nah aplausnya ada di reaksin nah oke halaman sekarang ya baru halaman satu oke halaman dua halaman dua siapa yang beruntung dekat dengan Pak Anang reaksinnya mana kalau jangan saya mah jangan tidak beruntung dekat dengan saya tapi saya senang bisa ketemu teman-teman semua dari segeru kalau tentu ya jangan lupa bisa ketemu teman-teman ya terima kasih sekali kita hadir di warung kopinya iya iya salam-salam buruh salam walaupun 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 saya tutup ya oke terima kasih buruh Pak Jun oke iya selamat 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 Masuk dulu. Ya, di panelis dipenuhi ya 300 orang. Soft depan dipenuhi, soft depan. Teman-teman ini dikirim aja Bu Noreni, Bu Lisa di ini ya, background. Jangan yang saya ya, saya memang beda itu. Background-nya yang punya Bu Rina itu bagus tuh. Background kuning, bajunya merah pas banget. Ya, makanya. Tidak mau bisa ingin, jadi yang kita bagikan yang kita pakai. Pakutkuan mau bisa ingin. Iya kan ibaratnya ada sekumpulan buah.